assalamualaikum hei semua jumpa lagi dengan dapur nadina hari ini saya akan memasak misal khas manado yaitu kelapertan rasanya enak banget loh yummy yuk langsung saja kita lihat videonya jangan lupa buat yang belum subscribe subscribe ya ini sudah subscribe bisa like and share ke temen-temennya terima kasih bahan-bahannya adalah 500 mili air kelapa muda 400 gram kelapa muda ini dari dua kelapa pasta vanila 5 kuning telur dan tiga putih telur juga putih telurnya ini nanti dicampur dengan gula haru terus sebanyak 85 gram bubuk kayu manis 1 liter susu full cream 100 gram tepung terigu 100 gram mezina 150 gram gula pasir 1 kaleng susu kental manis 150 gram keju 150 gram keju 150 gram kenari dan 100 gram mentega pertama-tama kita campur tepung terigu tepung maizena dan susu kental manis ini belum dinyalakan kompornya ya dicampur dulu udah rata baru nanti kita nyalakan kompornya kita campur sampai halus ya terata dan masukkan sedikit demi sedikit susunya tau ya depan 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 kita masukkan gula pasir dan kita nyalakan kompornya kita masukkan juga air kelapa muda kita aduk-aduk sampai hangat kita campurkan telurnya supaya mudah tercampur kita masukkan sedikit air ini ke telur ya kita kocok dan kita masukkan ke larutan ini dan sambil kita aduk-aduk supaya tidak ada gumpalan-gumpalan kita aduk terus sampai mengental ya nah ini sudah mulai mengental kita masukkan sebagian kenari dan sebagian lagi kismis nanti sisanya buat kita taruh sebagai topping di atasnya kita masukkan kelapa muda dan kejunya kita aduk-aduk selamat menikmati ini saya tambahkan lagi kismis dan kenarinya jika sudah mau matang kita kasih menteganya jadi rasa gurihnya ini dari mentega dan keju kita aduk-aduk sampai rata ya kita cicipin kita kasih pasta vanila buat yang tidak suka dengan rum bisa pakai pasta vanila atau larum lanjutnya kita masukkan ke kotak ini kurang lebih cukup untuk 500 gram saya masukkan ke tempat-tempat seperti ini nanti bisa kita buat berbagi nah ini dapat 6 tempat ya selanjutnya selanjutnya kita kocok putih telur dengan speed tinggi sampai warnanya putih ya dan kental kita masukkan gula halus gula halus sedikit demi sedikit kita kocok sampai kental lalu kita kasih topping diatasnya nah itu kita kasih kismis kenari dan bubuk kayu manis semuanya kita lakukan seperti ini sampai selesai selamat menikmati nah ini udah siap dipanggang kurang lebih 20 menit dengan suhu 150 derajat nah sudah keluar dari open udah jadi hmm enak banget loh rasanya manis-manis gurih oh iya kapertat ini request dari kanta ani selamat mencoba dan menikmati terimakasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati